Terbang harum pedang hujan jilid 16 bap 48. Si pedang pembasmi siluman tawa Yeifeng langsung berhenti, sorot metu berhenti melihat Ksiao Sengmen, saudara-saudara kita di kota Kaifeng ternyata semakin tidak karuhan. Aku mendirikan Tianzheng Jiao dengan usaha keras, tapi sekarang mereka malah menindas orang, dengan gemetar Ksiao Sengmen terus terungkup di bawah dan terus mengiakan semua perkataan Yeifeng. Wajah Panlong Yungon memucat. Di sini Yeifeng bisa merasakan kekuatan Tianzheng Jiao sangat kuat. Sudah lama dia berkelana di dunia persilatan, tidak disangka dia akan melakukan peran ini. Waktu itu juga di dalam hatinya diselimuti perasaan aneh. Kekuasaan adalah sesuatu yang inginkan oleh orang-orang sejak dulu. Dari dulu sampai sekarang beberapa orang pahlawan dan pendekar selalu menginginkan kekuasaan. Hanya saja harus melihat apakah dia adalah orang yang tepat untuk mempunyai kekuasaan. Jika kau menjadikan kekuasaan sebagai budakmu, kau akan sukses. Sebaliknya jika kau menjadi budak kekuasaan kau akan berakhir dengan menyedihkan. Yeifeng sedang berpikir. Kedua mata Panlong Yungon dan Xiaoseng menerus menatapnya. Segera dia mempunyai rencana. Guru Jiang, di luar kota ada sebuah rumah, kalau tak salah itu adalah tempat sembah yang margabau. Apakah kau tahu tempat itu tanpa menunggu Jiangbo yang menjawab? Dia berkata lagi, pukul-pukul 3 malam ini, aku harap Guru Jiang membawa semua murid Tianzheng Jiao di kota Kaifeng ini untuk berkumpul di sana. Guru Jiang dalam setengah hari ini, apakah kau sanggup mengumpulkan semua saudara kita? Panlong Yungon segera menjawab, ketua tidak perlu merasa khawatir. Pukul 3 malam Boyang akan membawa semua saudara dan menunggu kedatangan ketua tapi, tapi jika semua saudara dikumpulkan, jumlahnya, Yei Feng menyela, yang kemaksud saudara di sini adalah mereka yang mempunyai jabatan. Apakah kau jelas Jiangbo yang mengangguk? Yei Feng tertawa dingin, dia sudah membalikan tubuh lalu keluar dari ruangan. Panlong Yungon segera mengejarnya dan dengan hormat berkata lagi, apakah ketua akan pergi sekarang? Boyang mempunyai arak tua, apakah ketua ingin minum terlebih dulu baru pergi? Biarlah hari ini Boyang sedikit melayani Anda. Ya, Yei Feng tidak menghentikan langkahnya, dia hanya tersenyum lalu berkata, kebaikan guru Jiang aku terima, setelah urusan kita selesai, besok aku akan datang lagi untuk minum. Panlong Yungon dengan hormat ikut keluar mengantarkan Yei Feng. Dua laki-laki yang sejak tadi berdiri di depan pintu, terlihat wajah mereka pun sangat pucat, nafas ditarik dengan pelan. Keluar dari pintu utama, dia melamaikan tangan kepada Panlong Yungon, melarangnya ikut, lalu dengan tenang dia pun pergi dari sana. Dalam hati Yei Feng ingin tertawa. Sesudah keluar dari kota Kaifeng, hari sudah sore, matahari yang akan terbenam memancarkan cahaya berwarna emas. Kota Kaifeng di bawah siraman sinar matahari terbenam berbentuk panjang. Bayangan panjang ini menutupi sosok Yei Feng. Sekarang dia menjadi sangat bersemangat. Tian Xing Miji yang ditulis oleh Wu Qing Ku sudah dibacanya dengan teliti. Walaupun belum bisa menguasai seluruh inti ilmu itu, tapi buat pesilat tangguh seperti Yei Feng walaupun baru mengerti sedikit tapi ilmu silatnya sudah maju pesat. Selama dua tahun ini dia telah melalui banyak cobaan dan bahaya, semua ini tidak membuatnya jatuh melainkan membuatnya semakin bertambah kuat. Tadinya hal yang dianggapnya tidak mungkin dilakukan sekarang mulai terlihat ada harapan. Harapan ini bisa terwujud hanya tinggal menunggu waktu. Sosok Xiao Nan Pin meninggalkan kesan hangat di dalam hati, tapi dia harus menguburkan perasaan ini jauh di lubuk hatinya paling dalam. Dia sadar jika seorang laki-laki saat menghadapi banyak masalah dan harus diselesaikan, bila terus memikirkannya malah akan menghabiskan waktu, perhatian dan perasaan kepada seorang perempuan adalah suatu kesalahan besar. Karena itu dia pun segera mencari Feng Hang Jian Ke untuk memberi tahu apa yang telah dia lakukan dalam mengelabui Tian Zheng Jiao. Sepanjang perjalanan, para Feng Hang Jian Ke sudah tahu bagaimana jahatnya dan bagaimana hebatnya kekuatan Tian Zheng Jiao. Ketika Hua Pin Ki tahu kalau adik ketiga yang biasuhnya sejak kecil sampai dewasa ternyata adalah orang yang menguasai dunia persilatan dengan kejam, hatinya benar-benar terluka dan dia tidak bisa mengatakan apapun. Ye Ifeng dan para pesilat Chang Bae San meninggalkan kota Kaifeng bagian timur. Di sebuah penginapan dan tempat sembah yang bermarga bao yang ada di sebelah barat kota Kaifeng, tepatnya di sebuah kota kecil bernama Er Silipu. Di luar tempat sembah yang bermarga bao ini banyak ditumbuhi petohonan besar. Di dalam terlihat bersih dan kering. Musim semi dan musim gugur banyak yang datang untuk bersembahyang. Di sekeliling tempat sembahyang banyak orang datang ke sini untuk melancong. Tapi hari ini, saat langit gelap di sekeliling tempat itu, tiba-tiba muncul sekelompok orang berbaju hitam. Mereka melarang siapapun datang ke tempat itu. Biksu-biksu penjaga tempat sembahyang ini merasa heran karena mereka ternyata diusir ke kuil lain. Penduduk Er Silipu melihat kalau tempat sembahyang bermarga bao ini sangat terang dan banyak orang yang berkumpul. Semakin malam orang yang datang semakin banyak, mengapa bisa hal seperti ini? Ini menjadi teka-teki bagi penduduk Er Silipu. Menjelang jam 3 subuh, jika ada yang belum tertidur, mereka akan mendengar teriakan memilukan dari tempat sembahyang bermarga bao. Dan terlihat ada laki-laki yang berlumuran darah keluar dari sana, kemudian mereka kabur dengan kalang kabut membuat kota Er Silipu yang biasanya tenang menjadi heboh. Tapi penduduk yang selalu hidup tenang tidak ada yang berani untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Hari kedua, ada beberapa orang memberanikan diri pergi ke sana untuk melihat-lihat. Tempat sembahyang yang tadinya bersih sekarang penuh dengan darah. Mereka sadar kalau di tempat ini telah terjadi pertikaian sengit, tapi siapa yang membunuh dan siapa yang terbunuh. Bagi penduduk yang bukan orang persilatan, mereka tidak bisa menebatnya. Ternyata ketika puluhan murid Tian Zheng Jao dari markas cabang kota Kaifeng menunggu kedatangan ketua mereka. Di dalam dan di luar tempat sembahyang suasana sangat hening. Suara orang bicara pun tidak terdengar. Pang Long Yun Gun berbaju emas, berdiri di depan, Ksiao Seng Men Chang Jing Ren berdiri di sisinya. Dalam hati dia terus berdebar-debar karena dia takut kalau ketua datang ke sini untuk menghukumnya. Dari kejauhan terdengar seseorang memukul genderang menunjukkan sekarang jam 3 subuh. Pang Long Yun Gun melihat anak buahnya lalu segera menurunkan perintah, saudara-saudara, berbarislah dengan baik, ketua akan segera tiba. Malam ini kalian akan melihat seperti apa wajah ketua kita, ini adalah keberuntungan kalian, kata-katanya belum habis. Tiba-tiba dari sekeliling tempat itu terdengar tawa yang menusuk telinga 5 sosok manusia memakai penutup wajah datang seperti hembusan angin. Sebetulnya di sekeliling tempat ini telah ditanam tombol-tombol rahasia Tian Zheng Jiao tapi kelima orang berbaju hitam itu, entah dengan care apa mereka bisa masuk ke sana dengan selamat. Pang Long Yun Gun membentak, sahabat, datang dari mana suaranya baru selesai, bayangan seseorang mendekatinya, terlihat ada cahaya berkilau. Warna biru keluar dari pantulan pedang menepisnya dari pundak ke bawah. Jiang Bo yang mendapatkan ilmu silat dari Song San, dan bukan ilmu silat sembarangan. Dia berhasil menghindar ke pinggir tapi gerakan si baju hitam ini sangat cepat. Pedang menyerangnya lagi tiga kali, setiap serangan mengarah pada nadi pentingnya. Dengan sekuat tenaga berusaha dia melawan, tapi karena tidak membawa senjata otomatis tenaganya pun berkurang. Dia terus mementak dan bertanya, tapi orang berbaju hitam itu sama sekali tidak mau menjawab. Di sisi terdengar lagi teriakan memilukan. Dari suaranya, dia tahu kalau itu adalah teriakan Xiao Sangmen. Dari sudut metode dia melihat Xiao Sangmen memegangi dadanya yang berdarah kemudian tubuhnya limbung, akhirnya dia pun roboh. Kemudian di alam ruangan, di sana sini terdengar teriakan memilukan kembali dan si baju hitam sambil tertawa dingin dia juga membentak. Hati Pan Long Yun Gun semakin kacau, jurus pedang lawan semakin cepat dan semakin lihai. Jurus-jurus ganas dan pedang misterius, bagi orang terkenal seperti Jiang Boyang pun belum pernah melihat jurus seperti ini. Karena cemas dia pun tidak bisa berpikir, sebuah kilauan melewati tangannya membuat tangan tergores panjang, darah segera bercucuran. Melihat situasi seperti ini tiba-tiba dia menyerang dengan kepalanya. Ilmu andalan Saul Lin Xi dikeluarkannya. Ini adalah ilmu kepalan tingkat tinggi, benar-benar sangat dasyat. Walaupun orang berbaju hitam itu berilmu tinggi tapi saat dia melihat ilmu ini, dia sempat mundur dua langkah. Setelah Jiang Boyang mengeluarkan jurus-jurus kepalan andalannya dan berhasil membuat lawan mundur, dengan tenaganya dia pun bersalto kabur dari sana. Sejak tadi dia sudah melihat keadaan yang terjadi, ujung kakinya bertumpu ke meja sembahyang, tubuhnya berputar, seperti sebuah busur dan meluncur keluar dari jendela. Sekarang dia berusaha menyelamatkan diri dulu. Di dalam ruangan itu terdengar teriakan minta tolong orang-orang Tian Zheng Jao yang semakin keras. Walaupun dia mendengar, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil mundur, dia baru sadar kalau tombol-tombol rahasia yang terpasang di luar semua sudah berhasil dikuasai lawan. Ilmu silat orang berbaju hitam itu sangat tinggi, benar-benar membuatnya terkejut. Siapakah orang baju hitam ini sampai sekarang pun dia belum tahu. Karena itu Tian Zheng Jao di kota Kai Feng berhasil dibuat hancur berantakan oleh seseorang yang misterius, yang pasti semua ini adalah hasil perbuatan Yei Feng. Yei Feng dan para Feng Hang Jian Ke, malam itu meninggalkan Kai Feng dan R. Silipu. Kuda berlari semalaman. Feng Hang Jian Ke setian lama tinggal di luar Jian Nan. Malam ini mereka baru merasa puas karena bisa mempraktekan ilmu-ilmu mereka, hati mereka masih terasa bergolak dan tidak bisa ditahan. Sampai-sampai Hua Ping Ke yang sudah tuapun, sambil menunggang kuda masih terus membicarakan hal yang terjadi semalam tadi. Bap 49 Perubahan di kota Ksun Yang Yei Feng terlihat tersenyum, dia sangat mengerti para pesilat yang datang dari luar Zhong Yuan ini, walaupun mereka mempunyai ilmu silat tinggi tapi mereka belum pernah memperaktekan ilmu silat mereka di pertarungan persilatan. Feng Hang Ke Jian bisa sampai terkenal di kalangan persilatan, semua itu karena perjuangan dan jasa guru mereka. Seperti seorang cuan yang mempunyai uang berlimpah, walaupun uangnya banyak tapi kalau seharian dia hanya diam di rumah, semua akan percuma. Dia tahu kalau uang banyak gunanya, tapi dia belum pernah mencoba untuk memakainya. Saat dia mengetahui kegunaan uang, waktu itu uangnya yang bertumpuk di rumah, bisa memberikan arti lain baginya. Dan kesenangan yang timbul di hati cuan itu tidak bisa ditebak siapapun. Bagaimana dengan Yei Feng sendiri? Dia menikmati rasa senang ini. Malam semakin larut, kuda masih berlari dengan kencang. Sekarang hatinya benar-benar merasa bebas. Kekesalannya selama dua tahun yang menumpuk di hatinya, malam ini hilang sebagian. Hari mulai terang, pagi di awal musim semi, rasa dingin menusuk tulang. Tapi kuda dan penunggangnya terlihat berkeringat. Mereka tidak merasa dingin. Setelah matahari terbit, mereka telah tiba di perbatasan sanksi di kota Ksun Yang. Yei Feng yang pertama tiba di pintu kota. Karena hari masih pagi, pintu kota belum dibuka. Yei Feng menoleh dan berkata, pintu kota belum dibuka, tapi setelah kota Ksun Yang, di depan sana sudah tidak ada kota besar lainnya lagi. Lebih baik kita singgah dulu di sini, sambil menunggu pintu kota dibuka, lebih baik kita menginap dulu di sana. Setelah itu baru meneruskan perjalanan dia telah lama berkelana, tapi Fei Hong Kijian baru pertama kali memasuki Zhong Yuan, maka semua Yei Feng yang memutuskan. Karena itu sekelompok orang ini terlihat beristirahat di luar pintu kota. Semua yang terjadi di dunia terkadang sering terjadi secara kebetulan. Kebetulan ini membuat hal yang telah kita rencanakan harus diubah. Kalau mereka tidak memasuki kota Ksun Yang dan memutuskan segera pergi dari sana, hal yang terjadi tidak akan seperti sekarang. Kejadiannya begitu rumit, tapi mereka ingin menunggu sampai pintu kota dibuka, sepertinya semua ini telah diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Hari baru saja terang, dan pintu kota baru saja dibuka. Yei Feng memutar kudanya, bersiap-siap memasuki kota. Tapi di depan pintu yang baru dibuka itu, muncul seekor kuda yang sedang berlari dengan kencang. Kuda itu berlari melewati Yei Feng. Yei Feng tidak memperhatikan hal ini, dia hanya melihat penunggang kudanya berbaju mewah. Sewaktu melewatinya, orang itu bersuara, kok tapi Yei Feng tidak memperhatikannya. Dia hanya menoleh sebentar untuk melihat, kemudian Hua Pinki dan yang lainnya telah menyusul dari belakang. Dan bersama-sama mereka memasuki kota itu. Tapi sewaktu mereka baru saja memasuki kota, dari belakang terdengar ada yang membentak. Berhenti suara itu besar dan tinggi, seperti ada yang memukul besi dengan palu di pinggir telinganya, membuat gelendang telinga berdenging karena sakit. Yei Feng dan Hua Pinki bersama-sama melihat, dari arah belakang muncul seekor kuda yang sedang berlari ke arah mereka. Orang itu adalah orang yang tadi berpapasan dengan Yei Feng di pintu kota dan berpakaian mewah. Dengan sikap tidak suka, Hua Pinki menunggu kedatangan orang itu, lalu berkata dengan dingin, Sahabat, kau berteriak kepada siapa penunggang kuda itu memakai baju berwarna ungu tua, bajunya dihiasi dengan sulaman bunga, disulam dengan benang berwarna kuning emas. Sepatunya tampak berkilauan karena banyaknya batu hiasan yang dipasang di sana. Dia berada di depan mereka, dia hanya melihat Hua Pinki sekilas, kemudian tidak melihat Yei Feng. Mengapa kau datang ke sini begitu Yei Feng melihat dengan jelas wajahnya, dia merasa darah di seluruh tubuhnya langsung berhenti mengalir. Orang berbaju mewah ini, walaupun kurus seperti sebatang kayu, dagunya masih ditumbuhi janggut kambing yang sangat jarang, tapi sorot matanya tajam seperti gunting. Bukankah dia adalah si wajah besi, Wan Tianpin yang berhasil dikurung oleh Yei Feng di Wuliangshan? Sekarang Yei Feng benar-benar terkejut, Hua Pinki yang berada di sisinya terdengar marah dan membentak, Sahabat, Anda bicara dengan siapa? Anda, kata-katanya belum selesai, si wajah besi dengan marah menatapnya, wajah kurusnya terlihat lebih sadis lagi melihat Hua Pinki. Apakah kau tahu, kau sedang berbicara dengan siapa dia melihat Yei Feng? Hei, siapakah paktua ini? Kalau dia sahabatmu, aku akan memaafkannya, kalau tidak, Yei Feng terkejut, dia pun merasa aneh. Mengapa si wajah besi ini tiba-tiba bisa bersikap begitu sungkan kepadaku? Sewaktu di Wuliangshan, dengan segala daya upaya dia berusaha membunuhku, aku telah mengurungnya di gua rahasia di Wuliangshan, mengapa dia bisa keluar, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Sekarang aku tampil bukan dengan wajah asliku. Tapi apakah si wajah besi ini dengan Xiaowu yang wajahnya mirip denganku yang sekarang, memiliki suatu hubungan sewaktu Yei Feng sedang berpikir, Hua Pinki berkata dengan ada dingin, Hei, apakah paktua ini adalah teman adik? Kalau benar, aku akan memaafkannya, kalau tidak. Hahaha Yei Feng mendengar kata-katanya lalu menjawab pertanyaan Wan Tian Bin. Wajah kurus kering Wan Tian Bin tetap seperti dulu tidak ada perubahan, benar-benar pantas dijuluki wajah besi. Tapi Yei Feng melihat dari sorot metu Wan Tian Bin telah keluar ora membunuh. Tiba-tiba si wajah besi menarik tali kekang kudanya, dia menyerang dengan telapaknya ke arah Hua Pinki. Kuda meringkik panjang, kuda tidak memerontak. Kuda terjatuh dengan lemas, kuda tidak bernafas lagi. Sejak tadi Hua Pinki telah turun dari kudanya, begitu melihat kepala kuda yang ditumpanginya hancur karena dipukul pak tua yang bermuka datar ini, dia merasa aneh. Dia terkejut. Tenaga telapaknya benar-benar kuat. Kuda yang tersisa tinggal tiga ekor. Waktu itu juga Mao Wen Qi dan kedua adik seperguruannya segera mengeluarkan pedang masing-masing. Wan Tian Bin tertawa dingin, dia terbang dari pelana menuju Mao Wen Qi, kemudian menjulurkan kedua telapaknya. Kesepuluh jarinya membentuk kaitan. Jurus cakarelang dari si wajah besi yang terkenal di dunia persilatan sekarang dikeluarkan di depan mereka. Saat itu Yei Feng memikirkan hal ini dengan teliti, kemudian dia pun berdiri. Dia menggoyangkan tangannya sambil membentak, tetuawan, harap berhenti. Si wajah besi berhenti mendengar teriakan Yei Feng. Tubuhnya yang kurus kering berputar di udara kemudian kembali ke pelana kuda. Tubuhnya yang kurus bergerak seperti ikan berenang di dalam air, berputar-putar di tengah udara. Feng Hang Jian kemenarik nafas panjang. Mereka tidak menyangka kalau pak tua yang berpenampilan seperti tuan tanah ini mempunyai ilmu silat begitu tinggi. Si wajah besi dengan dingin duduk kembali di atas pelana kudanya seperti tidak terjadi apa-apa. Sambil menghadapi Yei Feng dia berkata, cepat suruh mereka pergi, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Yei Feng memberi tanda kepada Hua Pinqi dan lainnya dengan isyarat mata. Feng Hang Jian ke sebenarnya terkejut juga marah tapi mereka terpaksa menahan kemarahannya karena tahu kehebatan ilmu silat orang ini, apalagi Yei Feng memberi isyarat kepada mereka. Ma Oong Ki membalikan pergelangannya, memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Wajah Hua Pinqi terus merubah, akhirnya dia meloncat ke atas kudanya. Ma Oong Ki membentak Wan Tian Pin, hari ini karena melihat muka adik, aku tidak mau ribut denganmu. Dalam sepuluh hari kami akan menunggu kedatanganmu di kotak Siang Yang. Kata-kata ini ditujukan kepada Wan Tian Pin, sekalian memberi tahu kepada Yei Feng kalau mereka akan pergi ke Siang Yang, dan berharap dia segera menyusul mereka. Yei Feng mengangguk. Dalam hati berpikir, apa hubungan si wajah besi dengan Siang Yang? Jika aku tidak berhati-hati, aku bisa terjebak, wajah besi terdiam di atas kudanya, dia tidak mendengar kata-kata Hua Pinqi. Sepertinya dia sudah cukup mendengar kata-kata itu. Empat orang dengan tiga ekor kuda yang ditunggangi Fei Hao Kijian sudah berlalu dari sana. Wan Tian Pin baru berkata dengan dingin, melihat mukamu, sementara ini aku akan membiarkannya dulu hidup selama sepuluh hari lagi. Hei orang ini terkenal karena kekejamannya di dunia persilatan, maka Kero bicaranya pun seram dan dingin. Anehnya, perkataannya seperti belum pernah selesai, dan selalu diakhiri kata Hei dan mewakili arti lain. Dia menunjuk pintu kota dengan cemetinya, ikut denganku keluar dari kota ini, bantu aku menyelesaikan sesuatu kemudian kita pergi bersama ke Si Liang San. Hei, pemuda seperti kalian, bukankah sudah berjanji akan menungguku di Yusikau, mengapa kau bisa berada di sini? Yei Feng sama sekali tidak mengerti apa maksud Wan Tian Pin, terpaksa dia menjawab asal-asalan, dan mengikuti si wajah besi keluar dari kota. Dari sudut matanya, Yei Feng melihat si wajah besi tampak serius. Di lehernya masih terlihat bekas luka berwarna ungu kehitaman. Yei Feng tahu kalau bekas luka ini adalah perbuatan dari si tangan terampil, kesubai. Diam-diam dia mengeluh, wajah besi Wan Tian Pin benar-benar aneh. Beberapa kali dia terancam maut sekarang dia masih hidup dan berdiri dengan segar bugar di depanku. Mengapa dia bisa kabur dari gua rahasia itu? Jika dia tahu aku bukan orang yang dimaksudnya, mungkin akan terjadi pertarungan hidup dan mati lagi di sini. Setelah keluar dari kota itu, Wan Tian Pin melarikan kudanya dengan cepat, Yei Feng mengikuti dari belakang. Sekarang keingin tawannya muncul. Dia ingin tahu bagaimana Ker Wan Tian Pin keluar dari gua rahasia itu? Lalu apa hubungan antara Xiaowu dengan dirinya? Kelihatannya Wan Tian Pin sangat hafal dengan jalannya, dia tidak melewati jalan besar melainkan melalui jalan-jalan kecil. Salju di jalanan masih tampak bertumpuk sepertinya sudah lama tidak ada yang lewat di sana. Yei Feng merasa semakin aneh, apa yang akan dilakukan Wan Tian Pin? Melihat wajah Wan Tian Pin yang kurus kering, sedikit ekspresi pun tidak ada. Mulut terkatu perapat, tidak bicara sepatah katapun. Dalam hati dia memang merasa aneh tapi Yei Feng tetap tidak banyak bertanya. Wan Tian Pin berputar 2-3 kali, jalan terlihat semakin sepi dan semakin terpencil, tujuan mereka adalah ke sebelah timur kota Ksun Yang. Tempat yang mereka lalui semakin lama semakin terjal, untung kuda Yei Feng adalah kuda sehat, untuk sementara waktu kudanya masih bisa mengikuti kuda Wan Tian Pin dari belakang. Tapi karena telah menempuh perjalanan jauh, mulut kuda Yei Feng tampak berbuih, nafasnya pun terengah-engah. Sesampainya di sisi sebuah hutan, tiba-tiba Wan Tian Pin menghentikan kudanya, kemudian menurunkan tas besar dari punggung kuda. Tangannya melamai ke arah Yei Feng, dia sendiri pun turun dari kudanya. Hutan ini tertutup salju, sepertinya tidak ada yang pernah lewat di sana. Tas yang dibawa oleh Wan Tian Pin terlihat sangat berat, tapi Yei Feng sampai sekarang tidak tahu apa tujuan Wan Tian Pin membawanya kemari. Wajah besi Wan Tian Pin terkenal dengan ilmu telapaknya ternyata ilmu meringankan tubuhnya pun tinggi. Dia membawa tas berat, sementara jangan dipenuhi salju tapi dia tetap bergerak dengan lincah dan cepat. Tidak tertinggal jejak telapak kakinya di permukaan tanah. Dia masuk ke dalam hutan. Begitu memasuki hutan, cahaya mulai berkurang, dalam hati Yei Feng terus berpikir, apakah dia sudah tahu tentang identitasku? Apa dia memancingku ke sini untuk membunuhku? Tapi sekarang ini sudah tidak ada kesempatan untuk mundur dari sana, terpaksa Yei Feng mengikutinya berjalan memasuki hutan. Setelah memasuki hutan yang lebat, tiba-tiba Wan Tian Pin menoleh kepadanya memberikan tas itu kepada Yei Feng. Dia tetap tidak bersuara. Yei Feng merabah-rabah tas yang diberikan padanya. Tas ini sangat berat dan selalu terdengar suara besi beradu. Ternyata benda yang ada di dalam tas ini berisi senjata dan peralatan untuk membongkar. Yei Feng terus melihat Wan Tian Pin yang terlihat misterius. Sambil berjalan, dia mengeluarkan sesuatu dari balik dadanya. Setelah dilihat-lihat, Yei Feng baru mengerti ternyata Wan Tian Pin datang ke sini untuk mencari sebuah benda berharga. Benda yang dikeluarkan dari balik dadanya adalah dua lempengan besi berwarna hitam. Itu adalah alat yang dinamakan cahaya berputar yang pernah diperlihatkan si tangan terampil, Kesubai. Yei Feng tahu manfaat benda ini dari Kesubai. Sekarang dia hanya melotot melihat kedua lempengan besi yang terlihat seperti tidak berguna itu. Dengan pelan Wan Tian Pin menggeser kakinya kemudian meletakkan alat itu di bawah. Tiba-tiba dia membalikan tubuh, wajah seriusnya mengeluarkan tawa. Hei, cepat keluarkan singkup dari dalam tas itu, bantu aku menggali di sini. Biasanya aku selalu bekerja sendirian. Hari ini aku mencari seseorang untuk membantuku, Ini pertama kalinya ku lakukan seumur hidupku. Yei Feng tahu julukan Wan Tian Pin adalah cain mian guksing ke, wajah besi berjalan sendiri. Seumur hidupnya dia belum pernah mencari seseorang untuk membantunya, Ini bukan bohong. Sekarang dia mencari Yei Feng untuk membantunya bekerja dalam misi rahasia ini, Pasti karena wajahnya yang sekarang ini, wajah Xiaowu, Ada hubungan erat dengan Wan Tian Pin. Kalau tidak mana mungkin Wan Tian Pin mengajaknya menggali benda berharga? Memang dalam hati Yei Feng terus menebak-nebak, Tapi dari wajahnya tidak terlihat apa yang sedang dia pikirkan. Dia membuka tas besar itu. Di dalam tas ada singkup dan peralatan lainnya, semua adalah peralatan untuk menggali. Diam-diam dia ingin tertawa dengan dugaannya tadi. Salju di atas permukaan tanah mebeku menjadi es maka permukaan tanah menjadi sangat keras, Tapi dengan tenaga dari dua persilat tangguh ini, tanah keras pun bisa menjadi seperti pasir. Tidak lama mereka berhasil menggali sebuah lubang besar. Ketika Yei Feng sedang menggali, terdengar suara Teng cukup nyaring, Singkup Yei Feng patah menjadi dua. Ternyata singkup itu mengenai sesuatu. Sepertinya singkup Yei Feng mengenai benda seperti besi. Wajah Tian Min Yan Gu Xing ke terlihat gembira. Dia mengambil singkup lainnya dan mulai menggali lagi. Tiba-tiba dari dalam lubang terlihat sebuah kilauan. Ternyata benda itu adalah uang perak dengan jumlah sangat banyak, Kira-kira ada ratusan ibu cil jumlahnya. Yei Feng memang seorang yang jujur, Tapi melihat jumlah uang begitu banyak di depan mata, Hatinya pun sedikit bergerak. Tapi Wan Tian Pin hanya menarik nafas panjang kemudian dia melempar singkupnya. Dia tidak merasa senang lalu berkata, Uang lagi, huh dari kata-katanya, Uang perak yang jumlahnya begitu banyak ternyata tidak sepenting besi jelek itu. Yei Feng merasa terkejut. Terdengar Tian Min Yan Gu Xing ke mengeluh lagi, Aku turun dari Wuli Yang San, Menghabiskan waktu begitu banyak, Baru bisa menggali tiga tempat, Tapi yang kutemukan hanya uang perak. Jika yang dimaksud benda berharga adalah uang perak, Benar-benar membuatku patah semangat benda sama, Tapi di depan mata dua orang, Nilainya akan berbeda. Uang perak dengan jumlah ratusan ribu tel di mata perampok besar ini, Hanya seperti besi tidak berguna, Apalagi sekarang dia memiliki alat pengukur. Yang ingin didapatkan bukan uang perak atau uang emas, Tapi benda yang nilainya lebih tinggi. Cahaya langit masuk melalui celah-celah pohon menyinari tanah. Ye Ifeng meloncat keluar dari dalam lubang. Dibantu dengan cahaya yang berkilau ini, Ye Ifeng merasa cahaya ini benar-benar menusuk matanya. Aini Yan Gu Xing ketertawa, Adik Xiao, Jika kau suka semua uang yang ada di sini, Aku akan memberikan padamu. Tiba-tiba dia berkata lagi, Aku malang melintang di dunia persilatan cukup lama, Di gunung Wuli Yang kau telah menolongku. Ye Ifeng segera mengerti, Ternyata Wan Tian Pin yang berhasil kukurung di gua rahasia itu bisa keluar dari sana karena ditolong oleh Xiao Wu. Pantas sesudah dia keluar dari gua itu dia berhubungan dengan Xiao Wu, Tapi setelah mengerti duduk masalahnya, Ye Ifeng masih bertanya-tanya, Mengapa Xiao Wu bisa pergi ke Wuli Yang San? Mengapa dia tahu Kero membuka pintu rahasia gua itu karena terus berpikir dia lupa menjawab pertanyaan Wan Tian Pin? Setelah keluar dari lubang itu, Wan Tian Pin berteriak, Adik Xiao, Kau naik dulu, Kemudian ratakan lagi lubang ini dengan tanah. Uang perak begitu banyak, Aku tidak sanggup membawanya Ye Ifeng mengiakan lalu naik ke atas. Wan Tian Pin mengumpulkan tanah untuk menutup lubang tadi. Setelah meloncat ke atas, Ye Ifeng berdiri di sisi Wan Tian Pin. Karena Wan Tian Pin terus menguburkan lubang itu dengan tanah, Dia tidak memperhatikan gerakan Ye Ifeng. Dalam pikiran Ye Ifeng muncul suatu hal. Dia sadarkan asalkan dia melayangkan sedikit saja tangan kanannya, Dia bisa menyerang ke tiap bagian bawah Wan Tian Pin, Karena saat ini dia pasti tidak ada persiapan. Dia tidak akan bisa menghindari pukulannya ini. Tapi dia tidak melakukannya walaupun di kemudian hari bila dia bertemu dengan Tai Mian Guk Singke dengan wajah aslinya dan akan terjadi pertarungan sengit, Mungkin saja dia yang akan kalah oleh Wan Tian Pin, Tapi Ye Ifeng tidak sanggup melakukan hal licik seperti itu. Apalagi setelah dipikir antara dia dan Wan Tian Pin tidak ada dendam yang dalam, Mana mungkin Ye Ifeng akan membunuh Wan Tian Pin dengan care ini. Akhirnya dia membantu Wan Tian Pin menutupi lubang itu dengan tanah. Dia tidak menolak juga tidak menerima uang perak pemberian Wan Tian Pin, Karena dia merasa uang dengan jumlah begitu banyak bukan milik Wan Tian Pin, Dia tidak berhak memberikan uang itu kepadanya dan dia tidak perlu menolak atau menerimanya. Uang dengan jumlah begitu banyak, Asalkan dipergunakan dengan benar bisa membuat banyak orang hidup dengan bahagia, Termasuk bisa membangun banyak usaha. Mungkin Kelakda akan menggunakannya. Dia juga percaya uang dengan jumlah banyak ini jika jatuh berada di tangannya, Dia akan memergunakannya dengan baik dibandingkan bila uang itu hanya terkubur di sini. Karena itu dia ingin mendapatkan uang ini. Bab 50 Perubahan yang terjadi tiba-tiba selama setengah tahun ini, Dia selalu mengalami perubahan-perubahan aneh. Apakah Tuhan telah menggantikan semua ini untuknya, Karena ketidaknya adilan yang selalu menimpanya selama ini? Seseorang yang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan terus-menerus, Terkadang-kadang malah bukan hal yang bagus. Tanah yang tadi telah digali ditutup kembali, Tapi tidak bisa kembali seperti keadaan semula. Seperti perasaan seseorang, Jika hatinya telah tersiksa walaupun datang perasaan untuk menggantikan perasaan sebelumnya, Apakah bisa menutupi luka yang telah tertoreh? Sesudah keluar dari hutan itu, Tiba-tiba Wan Tianpin bertanya, Apakah kau akan memberi tanda di sini agar dikemudian kau lebih mudah untuk mencari tempat ini dan mengambil luang perah itu? Yei Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Dia melihat keseteliling. Dua ekor kuda yang mereka tinggalkan di luar hutan tampak gemetar karena kedinginan. Mereka naik ke atas kuda dan kuda terus berlari keluar dari tempat itu. Kuda-kuda itu seperti manusia kalau berlari bisa mengusir rasa dingin. Semalaman Yei Feng tidak tidur, Sekarang dia berada di atas kuda dan tertiup angin dingin, Tapi dia sama sekali tidak merasa lelah. Ketika dia berada diksun yang dia baru merasa perutnya sangat lapar sekali, Dia selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak ingin ditemuinya. Sebenarnya dia juga merasa aneh mengapa Wan Tianpin memaksanya pergi ke Ksi Liang San. Apa yang telah terjadi di Ksi Liang San? Sejak bertemu dengan San Ming dan putrinya di Hawa San, Apa yang terjadi sepertinya di luar kehendaknya? Terkadang hal yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak menguntungkan baginya, Sampai-sampai dia sendiri pun tidak tahu mana yang lebih penting. Dia berpikir sebentar kemudian melihat kedua metuan Tianpin yang tajam seperti pisau, Yang saat itu sedang melihatnya menunggu jawaban darinya. Hei, dalam keadaan seperti ini mau tidak mau aku harus menuruti apa yang diinginkannya. Apalagi aku tidak tahu keadaan Tuan Jian, San Ming, dan putrinya. Adik Pin entah pergi kemana karena marah kepadaku? Akar kekuasaan Tian Zheng Jao sudah sangat kuat menancap di dunia persilatan. Bila aku ingin membalas dendam, tidak bisa dalam waktu sehari dua hari akan selesai. Yei Feng merasa banyak hal yang harus dia lakukan tapi dari mana dia harus memulainya, Dia sendiri tidak tahu. Karena itu dengan tertawa terpaksa dia berkata, Jika tetua tetap memaksa, aku akan menuruti keinginan tetua. Wan Tianpin mulai tersenyum, Anak muda harus begitu. Kau tenang saja, aku pasti memberi kebaikan padamu. Mungkin sesampainya diksi Liang San, Bila aku mengusirmu pun kau pasti akan menolaknya. Kata-kata ini membuat Yei Feng seperti masuk ke kabut tebal lagi. Sepanjang perjalanan, dia terus berpikir mengapa Wan Tianpin memaksanya pergi ke Xi Liang San? Dia terus memikirkan jawabannya, tapi tetap tidak ada jawabannya. Hanya satu hal yang didapatkannya, Wan Tianpin tidak berniat jahat kepadanya. Karena setiap kali bila dia bertanya, Aimi Yan Gu Xing Ke akan menjawab sambil tersenyum, Adik Xiao, kau tidak perlu banyak bertanya. Sesampainya di gunung itu, kau bisa tahu dengan sendirinya. Yang penting sekarang kita harus pergi ke Xi Liang San, Dan ini tidak ada ruginya untukmu. Wan Tianpin benar-benar menjaga rahasia ini dengan ketat. Dari kata-katanya sepanjang jalan, Dia ingin membuat Xiaowu palsu, Yei Feng sebuah kejutan. Yang membuat Yei Feng merasa kewalahan adalah sepanjang perjalanan Wan Tianpin bertanya, Adik Xiao, aku lihat ilmu silatmu sangat tinggi, Tenaga dalammu juga kuat dan punya dasar yang kuat juga, Siapakah gurumu dan dari mana perkumpulanmu dia juga bertanya, Adik Xiao, aku lihat kecuali ilmu silat, Kau pun menguasai ilmu sastra, Keluargamu pasti keluarga pelajar bukan? Apakah ayah dan ibumu masih ada? Di mana kampung halamanmu semua pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara tidak serius oleh Yei Feng. Diam-diam dia merasa beruntung karena sepertinya Xiaowu sendiri pun belum pernah memberitahu semua ini kepada Wan Tianpin. Ketika tiba di kota Xin Yang, Wan Tianpin bertanya satu kali lagi. Sesampainya di kota Hivei, ia menanyakan hal yang sama lagi. Yei Feng merasa beruntung karena daya ingatnya sangat kuat. Dia mengulangi lagi jawabannya dengan kata-kata yang sama. Yei Feng hanya merasa aneh mengapa Wan Tianpin terus menanyakan keluarga dan identitas Xiaowu. Wan Tianpin tinggal di Wuliangsan selama 10 tahun, saat kekuatan Tian Zheng Jao muncul dia sama sekali tidak tahu. Namak Xiaowu pun tidak pernah dia dengar sebelumnya. Dia terus bertanya, pasti bukan tanpa sebab. Hanya saja apa alasannya Yei Feng tidak tahu. Wan Tianpin dikurung di Wuliangsan oleh Yei Feng berkat akal cerdiknya. Walaupun ilmu silatnya tinggi, tapi dia tidak bisa keluar dari balik dinding yang tebal itu, dan di gua itu tidak ada jalan keluar lainnya. Awalnya dia berharap pintu gua bisa dibuka dari dalam, tapi setelah 3 hari, dia sadar kalau harapannya kosong. Rasa lapar dan lelah membuatnya lemah dan hampir mati. Dia tidak berani memasuki gua lebih dalam lagi, karena di sana masih ada mayat si tangan terampil kesubai. Satu harapan demi satu harapan sirna seiring waktu, tapi pesilat aneh ini tidak rela mati begitu saja. Setelah dia minum darah kesubai yang mengandung obat mujarab, dia bisa bertahan hidup selama beberapa hari. Dia duduk bersilah di depan pintu gua sambil memukul dinding gua dengan telapak jinggang seng. Dia sadar kalau tenaga telapaknya sangat kuat. Tapi berniat membelah dinding gunung ini raasnya tidak mungkin malah dia merasa lebih haus, lapar, dan lelah. Dia sama sekali tidak menyangka kalau suara tangan yang memukul dinding gunung bisa terdengar oleh Xiaowu, yang saat itu berniat mencari harta karun dan Xiaowu mendengar kabar kalau di gunung ini tinggal pencuri selatan dan perampok utara, maka Xiaowu yang mempunyai ilmu silat tinggi langsung mengetahui kalau di dalam gua itu telah terkurung perampok utara, Wan Tianpin. Wan Tianpin merasa sangat senang, Wan Tianpin memberi tahu kera membuka pintu gua kepada Xiaowu, karena sewaktu Yeifeng membuka tombol gua ini, dia sudah menghafalnya. Karena itu Wan Tianpin sekali lagi mendapat mujizat, Aimi yang guksing kehidup kembali. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda yang terbiasa menempuh jarak jauh, maka dengan lancar mereka sampai diksiliang sandiyu jika'u. Jantung Yeifeng mulai berdebar-debar, jika tiba-tiba Xiaowu yang asli muncul bagaimana, apa yang akan terjadi tapi Tuhan telah mengatur semua ini dengan sangat sempurna. Jika mereka tinggal di Yu Jikau satu hari saja, mereka akan bertemu Xiaonanpin yang tertangkap dan diantar oleh Ki Hai Yeu Zi untuk menemui Xiaowu asli, yang selalu teringat pada benda berharga milik pencuri selatan dan perampok utara. Mungkin jika mereka bertemu, waktu itu Yeifeng yang akan repot, tapi setelah itu tidak akan terjadi banyak masalah tapi hal ini memang tidak bisa terjadi begitu saja. Tapi siapa yang bisa menebaknya?